Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya beri efendi video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman semua di kolom komentar di video saya sebelumnya yaitu tentang ketika kompor portable ini selesai digunakan gas kaleng atau gas portable ini sebaiknya dilepas atau dibiarkan saja jadi gini ya jadi ketika kita setelah menyalakan kompor portable ini kemudian kita matikan itu sebaiknya gas portable ini dilepas apa enggak ya nah disini saya tanyakan dulu tergantung dari kebiasaan dari teman-teman semua kalau misalkan kompor portable ini sering digunakan biasanya kalau misalkan untuk anak kos kan biasanya dipakai buat masak air masak mie atau masak telur dan dipakai sering setiap hari ya enggak usah dilepas pun enggak masalah karena emang dipakai setiap hari cuma kalau misalkan pemakaian dari kompor portable ini jarang seperti saya itu bisa saya pakai itu cuma sebulan sekali itu pun kadang-kadang kadang dipakai kadang enggak biasanya saya lepas gas kalengnya karena biar lebih safety aja nah sebenarnya ini dilepas atau tidak gas portable ini sebenarnya enggak terlalu berpengaruh ya dan melepas gas portable ini sebenarnya kan cuma butuh beberapa detik saja enggak sampai 10 detik paling paling lama terus 20 detik aja ini melepas dan juga memasang gas portable ini kan sangat mudah sekali oke nah sekarang nih kita coba nih tuh kan ini cuma paling beberapa detik saja nah kemudian pas waktu masangnya juga kan ini sangat mudah sekali cepat tinggal kita mencetek langsungnya lain nah itu kan cepat ya dan itu cuma butuh beberapa detik saja untuk melakukan pemasangan dan juga pelepasan dari gas portable nya jadi saran saya ya sebaiknya karena aktivitas melepas dan juga memasang ini kan sangat cepat sekali ya dan tidak butuh banyak tenaga juga dan tidak butuh banyak waktu juga ya sebaiknya mending dilepas saja cuma kalau misalkan kalau misalkan kalian mager dan males banget lah kita anggap saja ya males banget lah gitu untuk melakukan hal-hal seperti itu dan ribet lah enggak mau ribet udah mending ini di unlock aja ini di unlock ini jadi dia tidak melepas gas portable dari sini cuma dia udah tekanan disininya sudah dia sudah lepas jadi gas portable ini dia tidak bisa mengalir lagi ke sini kemudian ke burnernya jadi gitu ya teman-teman untuk pertanyaan kali ini jadi kalau misalkan kalian yang mager sekali mending ini di unlock aja nih ya di unlock aja kalau misalkan kalian mager banget enggak mau ribet enggak mau ribet ini untuk lepas pasangnya ya udah mending ini di unlock aja kalau misalkan kalau misalkan mau dipakai tinggal di lock nyalain oke jadi gitu ya teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat thanks for watching see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati